Oke teman-teman, disini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat rangkaian ketika S1 ditekan maka lampu 1 akan menyala dan ketika S2 ditekan lampu 1 akan berhenti dengan menggunakan aplikasi PSM PLC Simulator. Jika kita sudah masuk ke PSM PLC lalu kita disini tekan VN lalu tekan F1 akan muncul seperti ini lalu kita tekan VN lagi dan tekan nomor 1 untuk mengeditnya kita tekan VN lagi dan kita tekan F5 kita tekan VN dan kita tekan F2 kalau sudah seperti ini lalu kita terima kasih telah menonton! dan kita tekan kemudian ketika dia kita tekan F5 kita tekan kemudian kita tekan kemudian kita kemudian lalu untuk mencobanya kita tekan vn tadi, lalu kita tekan f10 seperti ini, lalu kita pilih saglar yang tadi kita sudah rangkai lalu untuk menyukainya kita tekan vn, lalu kita tekan f1 oke, seperti ini teman-teman, lampu 00 sudah menyala dan untuk mematikannya kita tekan shaklar nomor 0 oke, sudah freaksin teman-teman, mungkin ini saja, semoga berlupa, terima kasih